Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama Bumi Mojopait Channel Nah kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk berkunjung ke petilasan dari Raden Wijaya yaitu Sitinggil Nah kita nanti akan berjalan-jalan bersama disini untuk mengelilingi komplek dari petilasan ini Bersama saya Tony Kristanto, kita jelajah warisan sejarah di Bumi Mojopait Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 jadi ini karena mungkin memang benar sekali untuk menyelamatkan situs ini mungkin Mbak G jadi dibuatlah tempat yang sangat penting untuk kerajaan Mojopahit untuk kerajaan Mojopahit waktu itu dan sampai sekarang berubah seperti ini tapi ini alhamdulillah masih ada tempatnya dirawat dengan sangat layak sekali Mbak ya seperti ini kalau kalian kesini sekali lagi ini berada di desa Bejijong Perawulan sobat semuanya seperti yang terinfokan dalam sejarah-sejarah bahwa tempat ini itu dulunya adalah merupakan salah satu dari tempat bersama di Nyara dan Wijaya seperti itu Mbak G bukan ini dulu tempat pendharmaan itu tempat untuk menanam abu jengasa oh gitu bukan tempat untuk bertapang ya berarti bukan oh gitu ada beberapa tempat salah satu di belitar juga ada kalau disini bukan kalau disini bukan bukan dipecah jadi beberapa dibuang ke laut ada yang dilarung di laut ada yang kalau untuk raja dibuat pendarmahan atau candi itu oke 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 oh iya tadi saya juga melihat disana ada sebuah kayak apa ya kayak tempat pamujaan gitu nanti bisa kita kesana Mbak ya oke sobat kita untuk yang didalam mungkin cukup sekian saya akan mengajak kalian untuk berkeliling ke area luar nah sobat semuanya saya tertarik dengan ini ada sebuah sumur sobat mbak bisa dijelaskan gak ini sumur apa kira-kira iya bukan sumur ini sebenarnya liyayoni dulunya oh dulunya liyayoni oh ini ada tulisannya khusus air minum mbak bisa dijelaskan juga ini dari batu ini keluar air dengan sendirinya oh dari air ini keluar air dengan sendirinya dari logika jadinya gak mungkin kan ini lebih atas dari yang lain enggak iya benar sobat apalagi tempat ini dulunya disebut dengan lemah geneng mbak g nah siti inggil atau lemah geneng atau tanah yang tinggi itu seperti itu sobat nah posisinya lebih tinggi dari tempat sekitarnya abis ini saya akan ajak untuk ke sisi sebelah barat yaitu seperti tempat pemujaan tadi nah sobat semuanya berada di sisi sebelah barat ini ada semacam kayak apa ya kayak sanggar pamujan buat tempat pemujaan mungkin ya ini 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 boleh naik ke atas boleh boleh coba kita ambil gambarnya ke atas sobat seperti ini sobat mungkin untuk naiknya dari sebelah sini ini ada tangganya soalnya biar enggak penasaran coba kita ke atas oh iya bener sobat ini tempat untuk semacam apa ya mungkin untuk berdoa ya disini nah demikian tadi sobat untuk jalan-jalan kita disi tinggil semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dari saya cukup sekian terima kasih sudah menonton video dari saya dan salam dari bumi mojopait